Intro Dari hasil penyortiran surat suara Pilpres tahun 2019 telah ditemukan ribuan surat suara yang rusak. KPU Majalengka pun sudah mengajukan permohonan ke KPU Pusat untuk penggantian surat suara yang baru. Dengan menggunakan tenaga sortir sebanyak 250 orang dari berbagai daerah di Kabupaten Majalengka, pengerjaan hanya memakan waktu dua hari lamanya. Dari jumlah surat suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, dari 999.720 lembar surat suara, ditemukan surat suara yang rusak sebanyak 1.056 lembar. Bahkan surat suara Pilpres Wapres tahun 2019 di Kabupaten Majalengka terjadi kekurangan sebanyak 380 lembar surat suara. Atau jika dikalkulasikan terjadi kekurangan 3 lembar dari jumlah 2.000 eksemplar per kardus. Pelipatan penyortiran dan penyetingan surat suara Pilpres ini melibatkan 5 orang dari kelompok penyandang disabilitas. Mayoritas kerusakan surat suara Pilpres dan Wapres tahun 2019 disebabkan dari hasil sablonan percetakan yang dominan sobek pada bagian pinggir, tengah, terdapat tanda titik, dan tidak terdapat gambar pasangan calon. Pilpres ada 1.056 surat suara yang dikategorikan kepada surat suara yang rusak. Kebanyakan surat suara yang rusak itu ada sobek sedikit di pinggir-pinggirnya, ada juga kemudian yang ngeblur ya dalam hal ini, ataupun titik-titik banyak tinta yang kemudian titik-titik di tengah-tengah apa namanya calon presiden-wakil presiden, itu kita semuanya masukkan ke dalam kategori intikal. Untuk supaya kita akan minta kepada KPU RI, melalui KPU Provinsi, untuk mengganti sebanyak 1.056 surat suara yang rusak itu sendiri. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Rusvendi, Triberata TV, Salam Triberata!